Bukan gitu, dikir orang kaya tuh Ya semen, ya pasir Ya semen, ya pasir Ya semen, ya pasir Ya koralu, ya botoh Ya pintu, ya cendela Ya cek, ya giro, ya rekening, ya transfer Assalamualaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilqaili fi kitabihil azizil kareem Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin Ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah Almalikul haqqul mubin Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syurahli sundiri Wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Waj'alli waziram min ahli Rabbanaftah baynana Wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin Amma ba'du Sa'adadal muhtaramin Para alim Bapak-bapak kiai Para ajingan Para ibunyai Masyayikh Asatid Para sesepuh dan binisepuh Yang dimuliakan Yang kita ta'zimkan Pejabat pemerintah Dalam semua tingkatannya Forum komunikasi pimpinan kecamatan Yang berkesempatan hadir Kepala Kelurahan Bersama para staff Para ketua RW Terutama RW 016 Para ketua RT Dan tokoh-tokoh masyarakat Yang kita hormati Rekan-rekan panitia Terkhusus Para kadang Para sedulur Para saudaraan Setia hati teratai Yang kita banggakan Ma'asyirul muslimin wal muslimat Bapak, ibu, saudaraku Saya Mengajak Kepada panjenengan semua Untuk Sama-sama Bersyukur kepada Allah SWT Dengan syukur yang dalam Dengan syukur yang sungguh-sungguh Pertama Alhamdulillah Kita dikaruniai oleh Allah Seorang Nabi yang terbaik Yang kedua Yang kedua Syukur kepada Allah Alhamdulillah Kita ditakdirkan menjadi umat yang terbaik Yang ketiga Syukur kepada Allah Alhamdulillah Kita dikaruniai Allah Petunjuk hidup berupa Kitab suci yang terbaik Jadi Tema Ngaji kita hari ini adalah Tiga ter Terbaik Nabinya Terbaik Umatnya Terbaik Kitab suci Ini saja yang akan Saya uraikan Mudah-mudahan Sepuluh menit selesai Yang pertama Alhamdulillah Kita Dikaruniai oleh Allah SWT Seorang Nabi Yang terbaik Muhammad SAW Yang oleh Allah Dijadikan sebagai Uswatun Hasanah Teladan Kebaikan Dalam seluruh aspek Kehidupan Soal apapun Urusan apapun Ihwal apapun Kalau kita ingin baik Dan benar Teladani Rasulullah Contohlah Rasulullah Qaulan Wafi'alan Wataqriran Ucapan Tindakan Dan ketetapan Rasulullah Itu menjadi Rujukan Hukum Umat Islam Seluruh dunia Hidup ini Agar Kita sesuai Dengan apa Yang dikehendaki Oleh Allah Tugas utama Menjadi Orang yang Takwa Menjalankan Perintah Perintah Allah Meninggalkan Larangan Larangan Allah Dalam Menjalankan Perintah Dan Meninggalkan Larangan Rujukan Kita Adalah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sehingga Umat Islam Dimanapun Kalau Melakukan Apa Saja Pasti Mengacu Kepada Rasulullah Merujuk Kepada Rasulullah Saya tanya Tolong Dijawab Warga Sukamantri Dan Sekitarnya Kalau Menjalankan Sholat Subuh Pakai Gunut Apa Enggak Pakai Gunut Apa Enggak Pakai Sama Dengan Saya Saya Juga Pakai Kunut Kalau Ditanya Kenapa Sholat Subuhnya Pakai Kunut Jawabnya Pasti Karena Rasulullah Sholat Subuhnya Pakai Kunut Dalilnya Jelas Sementara Ada Saudara Kita Yang Lain Dalam Mengerjakan Sholat Subuh Enggak Pakai Kunut Kalau Ditanya Kenapa Sholat Subuhnya Enggak Pakai Kunut Jawabannya Sama Karena Rasulullah Sholat Subuh Enggak Pakai Kunut Mereka Saudara Kita Juga Punya Dasar Yang Jelas Sehingga Dulu Pernah Ribut Satunya Bilang Pakai Kunut Satunya Bilang Enggak Pakai Kunut Kata Yang Satu Harus Kunut Kata Yang Satunya Lagi Enggak Usah Kunut Dulu Sempet Ribut Alhamdulillah Masyarakat Kita Sekarang Sudah Makin Dewasa Dalam Berfikir Dewasa Dalam Bertindak Dewasa Dalam Bersikap Termasuk Warga Sukamantri Sekarang Gak Udah Gak Ada Yang Ribut Soal Kunut Karena Masyarakat Sini Sudah Banyak Yang Tidak Mengerjakan Sholat Subuh Yang Mau Diributin Apaan Pertanyaan Lagi Warga Perumahan Pasar Kemis Village Sukamantri Dan Sekitarnya Kalau Bulan Ramadan Sholat Tarawih Pakai 8 Rokaat Apa 20 Rokaat Sama Saya Juga 20 Rokaat Kalau Ditanya Kenapa Sholat Tarawih Sampai 20 Rokaat Jawabnya Karena Rasulullah Kalau Lagi Bulan Ramadan Sholat Malam 20 Rokaat Dulu Belum Ada Istilah Tarawih Sholat Malam Di Bulan Ramadan Rasulullah 20 Rokaat Dikerjakan Di rumah Tidak Di Masjid Tidak Berjamaah Karena Takutnya Kalau Dikerjakan Di Masjid Dan Berjamaah Tarawih Nanti Akan Menjadi Wajib Bagi Umat nya Warga Sukamantri Tidak Mungkin Kuat Orang Kadang Ikut 20 Rokaat Tapi Praktiknya Cuman 6 Itu pun Tidak Nambah Lagi Karena Yang Diikuti Madhab Imam Samudera Ada Saudara Kita Yang Tarawih Di Bulan Ramadan Pakai 8 Rokaat Kalau Ditanya Kenapa Tarawih 8 Rokaat Jawabannya Sama Karena Rasulullah Kalau Solat Malam Baik Di Bulan Ramadan Maupun Di Luar Ramadan Ya 8 Rokaat Satu Bilang 20 Rokaat Satu Bilang 8 Rokaat Satu Punya Dasar Hukum 20 Rokaat Satu Punya Dasar Hukum 8 Rokaat Maka Dulu Geker Kata Satunya Yang Benar 20 Kata Satunya Yang Benar 8 Ini Dasarnya Satunya Bilang Ini Dasarnya Geker Saking Serunya Geker Akhirnya Ketiduran Sama-sama Tidak Tarawih Maaf Saudaraku Para Jamaah Sekarang Itu Ibadah Suka Dibikin Ribut Hanya Diributin Tapi Tidak Dikerjakan Ibadah Ibadah Hanya Dibikin Bahan Debat 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 Kusir Apalagi Di media Sosial Perang Pendapat Kadang Saling Hujat Meributkan Soal Ibadah Tapi Tidak Mau Mengerjakan Ibadah Cuma Digawai Gegeran Tok Digawai Ribut Tok Tapi Tidak Dilakoni Halo Pokoknya Soal Apapun Urusan Apapun Rujukannya Kepada Rasulullah Sampai Makan Aja Kita Diperintah Mencontoh Rasulullah Gimana Rasulullah Kalau Makan Rasulullah Kalau Makan Pakai Tangan Kanan Langsung Pakai Tangan Tanpa Sendok Dengan Pakai Tiga Jari Ini Artinya Rasulullah Kalau Makan Cuman Sedikit Cara Makannya Sedikit Sedikit Yang Harus Kita Contoh Sedikit 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 Maka Beliau Pakai Tiga Jari Emang Makan Yang Paling Jelek Itu Pakai Jari Sepuluh Itu Orang Bahasa Inggrisnya The Kemarok And The Gragas Rasulullah Rasulullah Kalau Belum Benar-benar Lapar Tidak Makan Kalau Kita Meskipun Belum Lapar Sudah Makan Rasulullah Kalau Makan Sebelum Kenyang Sudah Berhenti Kalau Kita Meskipun Sudah Kenyang Tidak Berhenti Berhenti Maka Yang Kita Contoh Sedikit Makannya Caranya Sedikit Sedikit Tidak Harus Persis Pakai Tiga Jari Rasulullah Pakai Tiga Jari Emang Yang Dimakan Korma Roti Enak Warga Sini Yang Dimakan Soto Rawon Nengga Wetriji Telu Malah Korat Karet Kapan Marine Pakai Sendal Suruh Mencontoh Rasulullah Kalau Mau Pakai Yang Dimasukin Kaki Kanan Dulu Baru Kaki Kiri Kalau Ngelepasin Kaki Kiri Dulu Yang Dilepas Baru Kaki Kanan Pakai Sendal Ada Aturannya Malah Nyawang Sengnyoten Berpakaian Di Perintah Mencontoh Dan Meneladani Rasulullah Gimana Rasulullah Dalam Berpakaian Perlu Diketahui Para Jamaah Prinsip Berpakaian Dalam Islam Itu Satu Wajib Nutup Awrat Dua Sopan Beradab Beretika Soal Model Terserah Rasulullah Pakaian 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 Jubah Tapi Rasulullah Tidak 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 Soal Berpakaian Kita Ngikut Umumnya Masyarakat Gimana Umumnya Masyarakat Pakai Jubah Tidak 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 Harap Jubah Menek Kelopo Jubah Yoleh Kelopo Tapi Kelopo Mudewi Meletus Karo Bisa Buklek Sapikulan Nih Ngarit Jubah Udah Yang penting Prinsipnya Nutup Awrat Sopan Terkait Pendek Panjang Tidak 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 Terkait Landung Cingkrang Tidak 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 Yang penting nutup Awrat, sopan Zaman Rasulullah Emang dianjurkan berpakaian Cingkrang-cingkrang saja bagi laki-laki Karena pada masa itu Pakaian masih langka Banyak yang gak bisa beli Jangan mentang-mentang kaya Bisa beli pakaian lantas berlebih-lebihan Sampai landung Ngeleng sering gak karu-karuan Potong Cingkrang-cingkrang dikit gak masalah Lebihnya kasihkan ke tetanggamu Yang gak punya Maksudnya ngono bro Rasulullah pakaiannya pernah cingkrang Pernah landung Pakaiannya landung, lembreh, panjang Itu pakaian masih baru Pernah cingkrang, itu pakaian udah lama Jadi udah ngepir Gak usah dipersoalkan Pokoknya kalau mau mencontoh dan meneladani Rasulullah Pasti baik, pasti benar Dan bikin waras Perintah Nabi itu bikin orang yang melakukannya jadi waras Walaupun kayaknya gak masuk akal Contoh Rangkaian ibadah haji Itu gak ada yang masuk akal Tapi karena dicontohkan oleh Nabi Perintah Nabi Yang mengerjakan waras Tawaf Mengitari Ka'bah tujuh kali Apaan tuh Ka'bah? Batu Bentuknya kotak Warnanya hitam Dikelilingi Dikelilingi Itu kan Itu kan Tuku Caga Dilempar Pakai batu kerikil Karena itu perintah Nabi Ya waras Coba Babin say Habis ini nanti ada tiang listrik Suruh ngelemparin Hmm Teman-temannya pada bingung Loh Ini Komandan gila mulai kapan Allahumma salli'ala Muhammad Nah Kok semuanya Merujuk kepada Rasulullah Sekarang pertanyaan Sakjanya Menengok Siapa sih Rasulullah itu Kok semuanya harus merujuk pada Rasulullah Nah Untuk Menjelaskan itu Mari kita Berangkat dari Satu makolah Tolong ditirukan sama-sama Yang mau menirukan Saya doakan Tiga hari lagi Rezekinya lancar Semangat Dan rezeki Sama-sama Muhammadun Muhammadun Basyarun Lakin Lakal basyar Belhua Kal yakut Bainal hajar Muhammad adalah Manusia Akan tetapi Tidak seperti Umumnya manusia Muhammad itu Muhammad itu Laksana berlian Yang terletak Di antara Bebatuan Sekarang para jamaah Nyambung manusia Semuanya kompak Muhammad itu adalah Manusia yang merasa Sebagai Manusia yang mengerti Tentang Manusia yang memanusiakan Sekarang ganti Wong Di sisi Bahasa Jawa Nabi Muhammad itu Uang Sing rumong So Dadi Uang Sing isok Ngerteni Uang Sing Nguong So Ale zaman Saiki Akeh Uang Sing Gak rumong So Dadi Akeh Uang Sing Gak Isok Ngerteni Akeh Uang Sing Gak Gelem Nguong No Sing Unu Iku Berarti Dudu Ganti Manusia Sekarang itu Banyak manusia Yang tidak Merasa Sebagai Banyak Manusia Yang tidak Mengerti Tentang Banyak Manusia Yang tidak Mau Memanusiakan Yang Seperti itu Berarti Dia bukan Mbo Ada dua sisi Pertama Sisi Manusianya Yang kedua Sisi Tidak Seperti Umumnya Manusia Atau Dari Sisi Nabi Muhammad Itu Adalah Manusia Secara Kurikulum Desain Gak Ngerti Yowis Menengok Modele Kesan Aku Terus Dianggap Deso Makanya Begitu Aku Dateng Ganteng Banget Kan Selama Ini Yang Ditangkap Oleh Para Jamaah Kan Kiyain Deso Kesannya Itu Kesan Deso Ngece Modele Mohon Maaf Postur Tubuh Nabi Muhammad Manusia Organ tubuh Nabi Muhammad Manusia Ihwal Keseharian Nabi Muhammad Manusia Maka Sifat Basyariah Sifat Manusia Ditampilkan Oleh Allah Beliau Manusia 100% Nabi Muhammad Manusia Namanya Namanya Manusia Ya Butuh Makan Butuh Minum Kadang Laper Ya Sehat Kadang Pernah Sakit Emang Manusia Ya Kadang Ngantuk Ya Tidur Nabi Muhammad Nabi Muhammad Manusia Ya Nikah Ya Kerja Ya Bermasyarakat Manusia Kadang Tidur 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 Kalau Enggak Punya Duit Ini Spirit Dan Semangat Untuk Tukang Tukang Utang Ya Kalau Sudah Punya Duit Bayar Kalau Duitnya Banyak Ngutangin Sedekah Manusia Nabi Muhammad Penah Sakit Kalau Lagi Sakit Ya Berobat Ketobib Dulu Sekarang Dokter Nabi Muhammad Juga Minum Obat Kalau Lagi Sakit Beliau Selalu Mengkonsumsi Madu Kalau Lagi Sakit Minum Obat Maka Umat Nabi Muhammad Kalau Lagi Sakit Ya Harus Berobat Jangan Cuma Pasrah Udah Penyakit Yang Bikin Allah Sehat Yang Bikin Allah Kalau Allah Udah Menghendaki Sehat Sehat Meskipun Tidak Berobat Penyakitnya Udah Parah Cuman Gitu Insya Allah Bongko Sebagai Sebagai Manusia Nabi Muhammad Perang Pernah Kalah Bukan Berarti Nabi Selalu Menang Perang Tidak Pernah Kok Kalah Perang Uhud Kalah Berarti Rungok Noko Oh Serius Dan Bisa Mati Emang Manusia Maka Nabi Muhammad Pun Wafat Sehingga Ada Ayat Kur'annya Nabi Pun Bisa Mati Iya Nabi Zakaria Malah Matinya Digergaji Sama Musuhnya Nabi Yahya Matinya Digantung Maka Dalam Peperangan Nabi Juga Dikawal Oleh Sahabat Sahabat Yang Bertugas Sebagai Turothun Nabi Pengawal Nabi Kepala Pengawalan Nabi Itu Namanya Zubair Bin Awam Ya Kalau Presiden Punya Pas Pampres Pasukan Pengamanan Presiden Rasulullah Juga Punya Pas Pampnab Pasukan Pengamanan Nabi Ya Kalau Presiden Kemana-mana Dikawal Lama TNI Tentara Nasional Indonesia Ya Sekarang Kiai Kemana-mana Dikawal TNU Tentara Nahdlatul Ulama Namanya Banser Borengnya Sama Bayarannya Yang Gak Sama Malah TNI Itu Bintangnya Mentok Empat Itu General Banser Bintangnya Sembilan Lebih Banyak Sembilan Bintangnya Di Atas Obat Ngelu Obat Ngelu Cuma Bintang Tujuh Allahumma Silih Ala Muhammad Eh Nabi Muhammad Itu Manusia Pernah Kena Santet Pernah Tembus Tembus Nabi Muhammad Pernah Kena Sihir Beliau Pernah Sakit Lama Gak Sembuh Sembuh Udah Manggil Tobib Gak Sembuh Tabib Lagi Gak Sembuh Pakai Ramuan Ini Obat Ini Gak Sembuh Sembuh Datang Malaikat Jibril Ngasih Tahu Ya Rasulullah Penyakit Anda Ini Penyakit Non Medis Kalau Istilah Sekarang Tapi Malaikat Jibril Ya Gak Ngono Ngomong Mosok Malaikat Jibril Ngomong Non Medis Anda Kena Sihir Di Belakang Rumah Anda Itu Ada Batu Besar Yang Di Bawahnya Ada Benda Diikat Pakai Sebelas Tali Ambil Itu Barang Lepas Tali Tali Ikatannya Maka Sembuh Penyakit Kemudian Nabi Ngumpulin Para Sahabat Tolong Para Sahabat Di Belakang Rumahku Ada Batu Besar Angkat Di Bawahnya Ada Benda Ambil Itu Ada Tali Ikatannya Lepasin Semua Tali Ikatannya Insya Allah Nanti Aku Akan Sembuh Sakit Akan Sembuh Bener Setelah Batu Besar Itu Diangkat Di bawahnya Ada Benda Yang Diikat Pakai Sebelas Tali Kemudian Ditunjukkan Kepada Rasulullah Rasulullah Bersabda Sahabat Sahabatku Lepasin Tali Ikatannya Tidak Ada Yang Bisa Ngelepasin Karena Emang Bukan Tali Biasa Sampai Sahabat Yang Paling Gagah Yang Paling Kuat Umar Ben Khotob Maju Aduh Ngudari Ini Ini Umar Dari Medura Ini Aku Ngudari Kola Bablas Ternyata Umar Pun Tidak Bisa Ngelepasin Tali Itu Malaika Jibril Turun Bawa Wahyu Surat Mu'awwidhatain Artinya Dua Dua Perlindungan Kul A'udhu Birobil Falak Sama Kul A'udhu Birobin Nas Wahai Rasulullah Bacalah Ayat Ayat Ini Maka Tali Ikatan Itu Akan Lepas Semua Para Jamaah Jumlah Dari Surat Mu'awwidhatain Itu Sebelas Ayat Sama Persis Dengan Jumlah Tali Yang Ada Di Benda Tadi Sebelas Maka Setiap Dibaca Satu Ayat Itu Talinya Lepas Satu Kul A'udhu Birobin Nas Par Lepas Talinya Menikin Nas Par Lepas Targu Masak Cerut Sebelas Ayat Dibaca Sebelas Tali Ikatan Itu Lepas Semua Sembuh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Para Jamaah Semenjak Itu Rasulullah Setiap Mau Tidur Selalu Membaca Untuk Perlindungan Setelah Dibaca Ditiupkan Kedua Telapak Tangan Diusap Kesegujur Tubuh Ini Bisa Untuk Tolak Santet Gak Usah Kedukun Entai Gulo Nanti Bangannya Gulo Dukun Ya Tuhan Kek Kiyahi Karawan Barokah Nabi Muhammad Pernah Keracunan Tembus Tembus Bahkan Menurut Tawib Ibnul Khura Salah Satu Sebab Wafatnya Rasulullah Itu Karena Sisa-sisa Racun Yang Dulu Pernah Diminum Oleh Rasulullah Yang Baru Bereaksi Setelah Sekian Tahun Kemudian Memang Memang Manusia Maka Sifat Basyariah Sifat Manusianya Ditampakkan Oleh Allah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Juga Pernah Diomelin Istri Pernah Istri-Istrinya Pada Ngomel Semua Nabi Muhammad Diomelin Diomelin Ya Pernah Pure Ngambek Tapi Purenya Nggak Minggat Beliau Kholwat Niktikaf Di masjid Zikir Nggak Koyo Pure Terus Ngolek Meneh Potong Amu Perkara Diomelin Bojo Moh Mangan Nang Omah Moh Ngopi Nang Omah Terus Moro Nang Warung Rondon Wirang Gendah Makanya Ibu Jangan Suka Ngomel Nabi Muhammad Pekerja Keras Jadi Kalau Nggak Punya Uang Kerja Bukan Menggandakan Uang Nggak Punya Duit Menggandakan Uang Itu Bukan Kanjeng Nabi Tapi Kanjeng Dimas Taat Pribadi Sampai Sekarang Masih Di penjara Itu Orang Kalau Nabi Muhammad Kerja Nabi Muhammad Itu Pekerja Keras Beliau Mengatakan Karena Adam Harosan Nabi Adam Itu Petani Pekerja Keras Nabi 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 Tukang 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 Itu Kalau Sekarang Ya Arsitek Kontraktor Nabi 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 Musa Peternak Kerja Aku Kata Nabi Pedagang Nabi Muhammad Masih kecil Dagang Udah Lintas Negara Udah Hampe Ke negeri Syam Sekarang Jadi negeri Syiria Masih kecil Dagangnya Udah Lintas Negara Jadi Enggak mentang-mentang Nabi Terus Enggak Mau kerja Kalau Lagi Perlu Duit Allahumma Duit Gerata 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 Duit Dateng Kepingin Sate Allahumma Sate Kerotok 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 Sate Dateng Enggak Nabi Muhammad Kerja Makanya Enggak Bener Pengen Dapet Rezeki Enggak Mau kerja Muter Tas Betong Sumiati 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 Sulastri 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 Ya Allah Allah Masih Allah Muhammad Eh Emang Beliau Manusia Nabi Muhammad Kalau lagi Laper Nyari Batu Untuk Mengganjel Perut Diikat Pakai Tali Menahan Lapar Nabi Muhammad Ya manusia Ditampakkan Manusia Agar bisa Kita contoh Maka Nabi Muhammad Mohon maaf Pernah Sholat Subuh Kesiangan Pernah Karipan Karipan Nuh Belum pernah denger Hadisnya Emang jarang Diceritakan Nama Kiai Karena Kiai Sering Kayak Gitu Siapa Ngomong Konangan Ini Sebuah Hadis Diceritakan Sepulang Dari Salah Satu Ghuzwah Ghuzwah Itu Istilah Arab Peperangan Yang langsung Dipimpin Rasulullah Itu namanya Ghuzwah Sepulang dari Satu peperangan Rasulullah Bersama para sahabat Kelelahan Capek banget Udah dini hari Udah hampir Masuk waktu subuh Rasulullah Beristirahat Tahta Syajrat Syawgah Alah bahasa Arab Yorang Yorang Ngerti Langsung Mateng Di bawah Pohon Berduri Karena takut Ketiduran Takut Subuhnya Lewat Maka Rasulullah Gak mau Rebahan Gak mau Berbaring Beliau Tidur Ambil Berdiri Di bawah Pohon Cekluk Cekluk Bisa Ini ilmunya Tentara 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 Harus bisa Tidur Sambil Berdiri Betul Komandan Iya Duh iya Tentara Harus bisa Tidur Sambil Berdiri Itu Sudah Dipraktekan Nama Rasulullah Nah Melihat Itu Sahabat Bilal Tidak Mentala Yang Ceramah Saya Apa Sampaian Ceri Ceri Rasulullah Tidak Mentala Yo Gak Teguh Terus Matur Wahai Rasulullah Silahkan Anda Tidur Yang Nyaman Saya Yang Jagain Nanti Kalau Sudah Masuk Waktu Subuh Saya Bangunin Bener 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 Suer Janji Sumprit Rasulullah Rasulullah Percaya Emang Bilal Itu Sahabat Yang Paling Betah Melek Paling Kuat Tujuh Hari Tujuh Malem Tidur Bisa Bilal Emang Mantan Buddha Jadi Sudah Terbiasa Disiksa Kuat Tidur Tujuh Hari Tujuh Malem Maka Rasulullah Oke Bilal Aku Tidur Kamu Yang Jagain Ntar Kalau Sudah Masuk Waktu Subuh Tolong Aku Dibangunin Siap Tidurlah Rasulullah Sahabat Sahabat Yang Lain Ikut Tidur Dengan Jaminan Bilal Yang Jagain Semuanya Tidur Eh Begitu Masuk Waktu Subuh Belum Sampai Masuk Waktu Subuh Maksud Saya Bilal Kelenger Kelim Pro Gak Sadar Padahal Gak Pernah Sepanjang Hidup Seumur Hidup Bilal Kayak Gitu Gak Pernah Emang Ini Lagi Disetting Seperti Itu Kayak Allah Emang Lagi Disetting Seperti Itu Biar Bisa Jadi Contoh Wong Suka Mantri Disetting Kayak Gitu Ketiduran Semua Sampai Masuk Waktu Subuh Gak Ada Yang Bangun Satupun Gak Ada Yang Bangun Sampai Matahari Udah Terbit Waktu Subuh Udah Habis Kalau Sini Kira-kira Udah Jam Tujuh Setengah Tujuh Udah Jam Ya Setengah Tujuh Yang Bangun Pertama Kali Rasulullah Bilal Yang Janji Jagain Ngorok Dibangunin Nama Rasulullah Bilal 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 Kaget Geragapan Meneng Rauhsah Protes Dituntut Nama Rasulullah Apa janji Kamu ke aku Wahai Bilal Katanya Tadi Mau bangunin Eh Malah Tidur Maaf Ya Rasulullah Saya Nggak Sadar Saya Kelenger Udah Sekarang Kamu Azan Azan Bilal Azan Subuh Jam Tujuh Lewat Seperempat Ini Azan Subuh Terlama Setengah Tujuh Kan Bangun Dibangunin Kan Agak Lama Gitu Ini Azan Subuh Tersiang Dalam Sejarah Islam Kemudian Setelah Itu Rasulullah Bersama Para Sahabat Sholat Subuh Berjamaah Kawanan Lillahi Ta'ala Boleh Boleh Dengan syarat Ato Karipannya Kompak Ketidurannya Kompak Semuanya Ketiduran Sebelum Masuk Waktu Subuh Begitu Masuk Waktu Subuh Satupun Nggak ada Yang Bangun 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 Waktu Subuhnya Udah Lewat Ini Maksudnya Kompak Kalau Misalnya Masuk Waktu Subuh Ada Yang Melek Ada Yang Terjaga Ada Yang Bangun Wajib Bangun Yang Dosa Yang Bangun Yang Kedua Syaratnya Karipannya Bukan Maksiat Ini kan Habis Perang Nggak Apa-apa Habis Ngaji Tapi Kalau Habis Ngaji Keluarga Kan Ada Yang Bangun Harus Dibangunin Lene Karipane Habis Hacuk 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 Ini Manusia Rasulullah Manusia Manusia Mencontoh Manusia Jadi Nyambung Cocok Kalau Kita Suruh Mencontoh Jin Nggak Bisa Jin Nggak Kelihatan Mencontoh Malaikat Susah Gimana Cara Mencontohnya Wih Ya Malaikat Nggak ada Kata Capek Solat Berjamaah Manusia Makmumnya Manusia Pula Imamnya Coba Imamnya Malaikat Jibril Nyonyor Sampai Jamaah Maghrib Habis Fatihah Rokaat Pertama Quran Hatam Tiga Kali Rokaat Kedua Hatam Quran Dua Kali Nyonyor Kan Kalau Malaikat Nggak ada Capek Sampai Tau Ngerti Malaikat Kesel Terus Pijet Malaikat Sonte Bareng Nggak ada Capek Ya Kayak Gini Pengajian Jamaah Yang datang Manusia Yang kasih Ceramah Manusia Nyambung Cocok Misalnya Yang ceramah Malaikat Israel Kabur Semua Ya Kalau Malaikat Walmalakullani Bila Abin Wa'um La'aklala Syurubah Walan Ma'alahum Ngajinya Anak-anak Akidatul Awam Kalau Yang Bapak Bapak Ibu Ibu Emang Nggak Pernah Ngaji Malaikat Itu kan Tanpa Bapak Tanpa Ibu Nggak Makan Nggak Minum Nggak Tidur Itu Malaikat Misalnya Ini Yang Lagi Ceramah Malaikat Nggak Perlu Minum Nggak Perlu Makan Nggak Perlu Duit Nah Pengumuman Aku Ini Bukan Malaikat Jadi Ya Saya Perlu Ya Kalau Pengen Bikin Acara Nggak Keluari Duit Undang Sano Malaikat 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 Sambat Mahal Banget Mahal Banget Ya Kalau Pengen Nggak Mahal Jangan Mudang Saya Tuh Ketua RT Suruh Cerama Sendiri Tuh Nggak Mahal Mahal Amat Saya Ketewu Budal Allahum Silih Alam Muhammad Allahum Silih Alam Muhammad Maaf Jadi Ini Jamaah Manusia Tamu Undangannya Manusia Yang Ceramah Manusia Maka Majelis Kita Hari Ini Bukan Kejinan Karena Kelompoknya Bukan Jin Bukan Kesetanan Karena Yang Datang Bukan Setan Bukan Kebinatangan Karena Yang Datang Bukan Binatang Tapi Kemanusiaan Karena Yang Datang Semuanya Manusia Betul Maka Jamaah Kita Ini Adalah Kemanusiaan Diulang Sama-sama Sekarang Disambung Yang Adil Dan Berhadap Tuh Dua Tiga Kemanusiaan Yang Tuh Pancasila Jangan Sampai Lupa Allahum Silih Allah Muhammad Eh Sebagai Manusia Nabi Muhammad Juga Pernah Lupa Ini Agar Bisa Buat Contoh Buat Kita Pernah Rasulullah Lupa Bilangan Sholat Lupa Bilangan Rukaat Dalam Sholat Waktu Itu Lagi Sholat Zohor Berjamaah Di Masjid Rasulullah Jadi Imam Terus Yang Berada Di Sof Awal Di Barisan Terdepan Ini Sahabat-sahabat Utama Yang Alim-alim Yang Pinter-pinter Kayak Syedina Abu Bakar Sidik Syedina Umar Ibn Al-Khattab Syedina Osman Ibn Affan Syedina Ali Ibn Abi Talib Sa'ad Ibn Abi Waqas Abdurrahman Ibn Awf Dan Sebagainya Ini Disof Awal Biasa Orang Kalau utama Itu Dispesialin Ya Kayak Ginilah Yang Duduknya Disini Ini Mesti Orang-orang Utama Tamu-tamu Utama Tamu-tamu Penting Ini Gak Penting Yang Dongsong Dongsong Kenapa Karena Anda Kalau Misalnya Duduknya Disini Gak Mungkin Betah Gak Kuat Yang Jeketet Malah Gak Level Makanya Saya Disukui Jajat Ada Buah Ada Roti Ada Jeruk Wak Mua Ini Caga Tendai Krikiti Di belakang Ada Orang Yang Pakai Okol Tapi Gak Suka Pakai Akal Gak Begitu Pinter Aku Mau Bilang Goblok Takut Ada Yang Tersinggung Namanya Zulyaden Itu dia Makmum Di Barisan Belakang Nah Begitu Sholat Duhur Dapet Dua Rokaat Rasulullah Lupa Beliau Salam Langsung Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Langsung Disambung Zikir Wirid Ini sahabat-sahabat Utama Yang ada Di Sof Awal Di barisan Depan Pada Diam Gak ada Yang Negur Kalau Jamaah Sini Kan Udah Pada Ngerti Subhanallah Betul Ini Semuanya Diam Kenapa Malu Emang Orang Pinter Itu Rata-rata Punya Sifat Malu Kalau Orang Goblok Biasanya Gak Punya Malu Kalau Orang Pinter Punya Sifat Malu Maka Meskipun Dikasih Kue Buah Macem-macem Gak Dimakan Malu Walaupun Sebenernya Pingin Saya Meskipun Dikasih Minum Tiga Macem Ya Gak Saya Minum Pinter Malu Coba Misalnya Ini Taruh Disitu Habis Piring 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 Ini Ong Goblok Rantui Isi Ya Apa Manggul Ya Wes Kenyataan Kok Jarang Ada Orang Pinter Piri Piri Kau Gragas Itu Jarang Kalau Disuguin Makan Cuma Dikit Makan Mgunung Kaya Ya Allah Eh Terus Para sahabat Yang pinter Pinter Yang alim Alim Mikin Emang Pinter Mau Negur Gimana Jangan Jangan Ini Sholat Ada Perubahan Ini Sholat Lagi Direvisi Luhur Yang Empat Rokaat Direvisi Jadi Dua Rokaat Kan Pernah Terjadi Revisi Arah Qiblat Itu Juga Berlangsung Waktu Sholat Waktu Sholat Masih Berlangsung Awalnya Sholat Itu Qiblat Ke Baitul Maqdis Masjid Aqsa Palestina Nah Ketika Sholat Asar Di Masjid Yang Sekarang Dikenal Dengan Masjid Qiblat Masjid Dengan Dua Qiblat Disitu Peristiwanya Tengah Tengah Sholat Asar Malaika Jibril Turun Bahwa Wahyu Firman Allah Fawalli Wajah Kasyattoral Masjidil Haram Ganti Ganti Arah Qiblat Ke Masjid Haram Qiblat Ka'bah Itu Juga Di Tengah Tengah Sholat Nah Para Sahabat Yang Utama Yang Di Sholat Awal Itu Mikirnya Kayak Gitu Jangan Jangan Ini Sholat Ada Revisi Ada Perubahan Maka Diem Nah Yang Dari Belakang Sonono Zulyaden Teriak Ya Rasulullah Apakah Engkau Lupa Atau Emang Sekarang Sholat Itu Diringkes Duhur Tinggal Dua Rasulullah Merasa Enggak Lupa Beliau Jawab Mana Situ Aku Enggak Lupa Sholat Juga Enggak Diringkes Tetap Duhur Tetap Enggak Ada Perubahan Ini Yang Di Belakang Malah Metenteng Karena Dia Merasa Bener Wallahi Ya Rasulullah Sholaita Gada Wagada Rokataini Demi Allah Wahai Rasulullah Engkau Tadi Sholat Duhur Cuman Dua Rokat Biasanya Tumpat Ini Tadi Cuman Dua Engkau Telah Salam Akhirnya Rasulullah Menoleh Ke Syedina Abakar Siddiq Eh Syedina Abakar Siddiq Mengangguk Menoleh Ke Syedina Umar Mengangguk Pula Syedina Umar Syedina Usman Syedina Aliswanya Mengangguk Apa Yang Dilakukan Rasulullah Beliau Sontak Berdiri Hadap Qiblat Allahu Akbar Nambah Dua Rokat Ini Jadi Syariat Nggak Usah Diulang Dari Awal Nambah Dua Rokat Aturannya Gitu Nah Kesimpulan Untung Ada Orang Goblok Iya Ternyata Orang Goblok Itu Penting Andaikan Waktu Itu Nggak Ada Orang Goblok Sekarang Sholat Jama' Al-Duhur Bisa Kacau Bisa Empat Roka'at Bisa Dua Roka'at Karena Rasulullah Pernah Sholat Duhur Berjama'ah Dua Roka'at Semua Yang Dilakukan Rasulullah Menjadi Hukum Kacau Sekarang Jama'ah Duhur Misalnya Ada Orang Ketinggalan Jama'ah Namanya Makmum Masbuk Mau ikut Jama'ah Sholat Duhur Duhurnya Sudah Berlangsung Dia Mau ikut Mesti Nanya Dulu Papa Kacau Maka ternyata Sorry ya Jangan tersinggung Oh gobloknya penting Ya karena adanya orang bodoh Sehingga kehidupan ini jadi dinamis Ada yang pintar Ada yang goblok Penting Misalnya gak ada yang goblok Saya gak diundang kesini Saya sampai sini ini barokahnya yang goblok-goblok itu Makasih Ya Allah Ya ini dinamisnya kehidupan itu kayak gitu Jadi Ada Ada yang mimpin Ada yang dipimpin Ada yang jual Ada yang Beli Itu kehidupan jadi dinamis Ada yang sakit Sehingga karena ada orang sakit Maka Ada sekolah kesehatan Ada fakultas kedokteran Ada yang berprofesi jadi petugas kesehatan Ada farmasi Macem-macem Itu karena ada yang sakit Maka Ada polisi Ada maling Jadi Maling Penting Ya kalau gak ada maling Polisi suruh ngapain Penting Ini kebetulan Malingnya dateng dan Tuh orangnya lagi ketawa Jadi ada polisi Ada maling Bahkan kadang-kadang ada Oknum polisi Jadi Oknum Maling tersinggung berarti Ya katut Kok ribut Saya kan bilang Oknum Jadi Ya kayak gini Ada yang Ngaji Ada yang ceramah Ada yang ceramah Ada jamaah Kalau saya suruh ceramah sendirian Disini Gak berani Gak berani Gak berani Ya anak Sampai diseret Ditarik Dinamis kehidupan ini Dinamis Dinamis Jadi ternyata Ya kayak ngaji gini loh Ada yang faham Ada yang gak Ada yang dari tadi Memperhatiin saya Tapi dia gak faham Tuh yang pakai kerudung kuning tuh Ya karena emang dia gak dengerin kata-kata aku Dia malah terpana memandang wajah aku Maksudnya kayak gini Betapa Sifat basyariahnya Rasulullah ditampilkan Agar mudah kita contoh Rasulullah tuh manusia Pernah lupa Apalagi yang kita Kita-kita ini Bukan cuma lupa aja Salah Al insan Mahalul khotawan Nisyan Manusia tuh tempatnya salah Tempatnya lupa Maka ibu Kalau suami ibu salah Jangan diomelin Ojo di celatu Wajar dong Kalau suami ibu punya salah Karena suami ibu manusia Maka kalau pengen punya suami yang gak ada salah Jangan nikah sama manusia Ya gedebok itu telah teno no Gak ada salah Siapa ngomong anyep Ya kempitan terus ngolah anget Bantai bantai Bapak Kalau istri bapak Kalau istri bapak Salah Dimaafin Oke apaan Ada suami tuh yang kerjaannya marah-marah Marah-marahin istri Kayak-kayak suami gak pernah salah Istri selalu salah Kerjaannya bentak-bentak istri Bahkan ada yang sering KDRT Suami apaan Kalau suami ibu kayak gitu Bilang ke aku Ini orang sanggup ngerumat karawan Istri ayu-ayu ini kok disiasiakan Alah gak usah GR Bapak Namanya manusia pak Gak ada yang lengkap Gak ada yang sempurna Bapak kalau nyari istri Perempuan yang komplit Lengkap Sempurna Gak mungkin nemuk Di dunia ini Perempuan tuh kadang Dapet ininya Tapi gak dapet itunya Dari satu segi Dia dapet Tapi yang lain gak dapet Ada yang cuman dapet Cantiknya doang Cantik Tapi sakit-sakitan Kok anggar barding gue Mesti nyuntik Habis dipakai Nyuntik Habis dipakai Nyuntik Ngati melakukan Nekah-nekah Ngakakan Cublesan Ngerengguri Masuk anggar barding Gawih kok nyuntik Nanti Nanti Lanang apa yang gawih Gawih mikir Ngitung Cukup pora Nyuntik Cantik Tapi sakit-sakitan Gitu loh pak Ada yang Maaf Wajahnya tuh jelek Tapi sehat Gak pernah sakit Kuat banget Bisa ngapa-apa Digotongi Senengannya usung-usung Kuat Sehat Gak pernah sakit Sambar petir Muro Yang kulitnya Tekologam Pak Kadang perempuan tuh Ada yang cantik Cuma dia gak bisa masak Masakannya gak enak Cantik Cuma masakannya gak enak Adang sangit Jangan nampang Nyambel Cemplang Wajahnya cantik Cuma sambelnya gak enak Kalau punya istri yang kayak gitu Jangan Lihat Sambelnya Lihatlah Rai-nya Itu loh pak Ada Perempuan tuh yang wajahnya jelek Tapi masakannya Top Markotop Mak Nyus Emang istilahnya Pake emak ya Bukan pake pak Pak nyus Pake emak Mak nyus Mak gedebuk Mak gelodat Mak kerompian Jos gandos Kotos-kotos Sampai beledos Uh Adang Buket Nyambel Peliket Uh Mantep Wajahnya jelek Sambelnya enak Kalau punya istri kayak gitu Jangan lihat wajahnya Lihatlah Sambelnya Maka dirimu akan berkata Oh sayang Ternyata sambelmu lebih cantik Daripada rupamu Enak kan Sama bu Laki-laki tuh gak ada yang sempurna Gak ada Pasti punya kekurangan Kadang ganteng Tapi gak pernah punya duit Yolah yang ganteng itu Kelimbrak Kelimbruk Gak mau kerja Ada yang kaya Duit banyak Tapi korengan terus Ada yang gede Tinggi Dawo Tapi lemes Mudah Kaimbang karo dawo nih Melur Lewo mes Ada yang kecil Cilik ini metekal Tapi pin terpenean Celingkrik Celingkrik Gandul Gandul Lalu kadang menek Gak mudun-mudun Ini gak diuncit Gak mudun Cowilik Sampai ngomong Wekku 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 Seminggu pulang sekali Seminggu pulang sekali Tapi ngasih duitnya Uh turah-turah Begitu dateng nih duit Begitu dateng nih duit Uh Cuma Jarang di rumah Maksudnya gak gitu Lelapu aku gak contoh ini Ada yang Eh situ Nyubang berapa Cerewat Ada yang Wah setia banget Kemana-mana Selalu Dampingin istri Ya Ke pasar Dianter Ke toko Dianter Ke saudara Dianter Tapi gak punya duit Duit dari mana Mau nganterin istri terus Makanya Ibu Sebagai istri Jangan latah Doa Kelewatan Ya Allah Jadikan suamiku Suami yang setia Selalu mendampingiku Dimanapun Kapanpun Seiya sekata Sehidup semati Dituruti tenang Nyonyor Tidur Didampingin Mandi Didampingin Berak Didampingin Malah susah Nah sudah Ini sisi manusianya Para jamaah Emang ditampakkan oleh Allah Nabi pernah lupa Nabi Muhammad pernah lupa Sehingga Karena sisi manusianya ditampilkan Bisa dicontoh dengan mudah Setelah Rasulullah wafat Islam makin berkembang pesat Karena pengikut-pengikut Rasulullah Bisa mencontoh Dan sudah diberi contoh Komplit Konkrit Oleh Rasulullah Khulafa Ur-Rashidin Mau Bisa melanjutkan perjuangan Rasulullah Dengan baik Islam makin pesat perkembangannya Para sahabat Bisa melanjutkan perjuangan Rasulullah Dengan baik Udah ada contoh Ketika lupa Begini caranya Menghadapi masyarakat yang Dablek-dablek Kayak gini Gini solusinya Nah maaf Kalau Nabi Isa Itu sifat basyariahnya Enggak muncul Enggak tampak Sifat manusianya Hampir enggak kelihatan Itu Nabi Isa Sehingga susah dicontoh Nabi Isa itu Seumur hidupnya Enggak pernah lupa Ada manusia kok Enggak pernah lupa Itu malah kayak Bukan manusia Nabi Isa itu Seumur hidup Enggak pernah lupa Nah terus Nabi Isa Itu kalau dibohongin Jadi Nyata Misalnya Ada ibu-ibu Gendong bayi Ditutupin pakai kain Ketemu sama Nabi Isa Ditanya Bu itu yang digendong apa Batu Langsung berubah jadi batu Seketika Ini Nabi Isa Ada orang kaya Dia bawa duit banyak Terus enggak lama Ketemu Nabi Isa Ada pengemis datang Nabi Isa bilang Nabi Isa bilang sama orang kaya tadi Tuh pengemis kasih duit Eh ternyata orang yang kaya bilang Aku enggak punya duit Langsung hilang semua duit Ini Nabi Isa Ada ibu-ibu Lagi ngomelin suami Katakan 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 Lagi orang yang benar Makan Gak lawe Enak Gak gelem Belanjani Mek titik Ini orang itu bingung Muter duit Coba Pak Jadi orang itu sekali-kali Muter duit Anggirnya satu sewa Untuk ini Untuk ini Untuk ini Sebarang-barang Ini apa-apa larang Lagi rumah tangga Yang mikir Menang Dewi Lanang Menang Dewi Nama suami Awas Kualat Loh Loh kok bantah Kualat 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 Ini istri langsung Mati di tempat Seketika Untung ini Enggak umatnya Nabi Isa Andaikan Yang sebelah sini Umatnya Nabi Isa Ini udah Duda Semua Langganan Diomelin Ya karena Kayak gitu Maka susah Dicontoh Begitu Nabi Isa Diangkat Ke langit Tama Allah Pengikutnya Bingung Gak ada yang Bisa nerusin Gak ada yang Bisa nyontoh Gimana nyontohnya Nabi Isa itu Kan Kayak bukan manusia Sifat basariahnya Enggak tampak Lahir Enggak punya Ayah Sini ada Eh Ada Aslinya Punya Cuma Gak ngaku Nabi Isa Nabi Isa ini Emang gak ada Ayahnya Kan Udah mulai Mulai lahir aja Sifat basariahnya Udah mulai Gak nampak Eh gak paham Sehingga ketika Nabi Isa diangkat Ke langit Tama Allah Pengikutnya pada Bingung Ini gimana Nyontohnya Gimana Ngikutinya Bingung Wah daripada Gak bisa nyontoh Gak bisa ngikutin Udah lah Anggap aja Dia anak Tuhan Bikin SK Bikin SK Ketuhanan Akhirnya dianggap Isa anak Allah Yesus Tuhan SK ketuhanan Dibikin Daripada bingung Eh gak paham Yowes Oh nyima Yowes Nah Terus sekarang Sisi Lakin Lagalbasar Manusia yang tidak Seperti umumnya Manusia Karena beliau Istimewa Rasulullah itu Mampu bermain Dalam ranah Intelektual Ketuhanan Bareng Disambung Yang Maha Esa Satu Dua Tiga Ketuhanan Maha Esa Tuh enaknya Ngundang saya Tuh gak ngelupain Pancasila Ini tugasnya Tentara Maka wajib Nambah Coba Saya kasih contoh Ini Saudaraku Para jamaah Yang hadir disini Percaya Ama Allah Apa enggak Percaya Ama Allah Apa enggak Udah Pernah Ngeliat Allah Apa belum Belum Pernah Ngeliat Kok Percaya Coba Lagi Saya tanya Percaya Adanya Malaikat Israel Apa enggak Udah pernah Ketemu Siapa yang Pengen cepat Ketemu Angkat tangan Nanti langsung Tak fatihai Gak pernah Ketemu Kok Percaya Percaya Adanya Alam Kubur Apa enggak Yang kenceng Percaya Adanya Alam Kubur Apa enggak Udah Pernah Kesono Rencananya Kapan Percaya enggak Kalau Malaikat Mungkar Nakir Dalam Kubur Itu Ada Percaya Enggak Ada Yang Punya Nomor WA Eh Percaya Enggak Kalau Ngaji Kayak Gini Dapat Pahala Semakin Payah Semakin Berpahala Percaya Enggak Percaya Enggak Kalau Setiap Tetes Keringat Orang Yang Ngaji Tetesan Keringat Orang Yang Lagi Ngaji Itu Mampu Memadamkan Api Neraka Walaupun Api Neraka Itu Enggak Bisa Dipadamkan Dengan Air Tujuh Samudera Seluruh Air Di Dunia Ini Enggak Mampu Memadamkan Api Neraka Tapi Tetesan Tetesan Keringat Orang Yang Ngaji Mampu Memadamkan Api Neraka Maka Enggak Usah Dikipasin Makin Kecut Makin Asyik Percaya Enggak Kalau Ngaji Kayak Gini Dapat Pahala Terus Pahala Itu Warnanya Apa Hijau Kuning Kelabu Merah Muda Dan Biru Itu Balonku Ada Lima Eh Percaya Hari Kiamat Apa Enggak Terus Hari Kiamat Ntar Tanggal Berapa Kok Percaya Percaya Sama Allah Padahal Belum Pernah Melihat Percaya Adanya Malekat Israel Tapi Belum Pernah Ketemu Percaya Alam Kubur Enggak Pernah Kesana Percaya Mungkar Nakhir Enggak Kenal Percaya Hari Kiamat Enggak Tau Kapan Kiamat Itu Bener Apa Enggak Kok Bisa Percaya Karena Yang Membawa Kabar Itu Bukan Manusia Manusia Yang Model Seperti Mereka Yang Membawa Berita Itu Bukan Manusia Sembarangan Bukan Manusia Biasa Tapi Manusia Yang Mampu Bermain Dalam Ranah Intelektual Ketuhanan Bukan Kemauan Beliau Sendiri Tapi Semuanya Berdasarkan Petunjuk Allah Berdasarkan Wahyu Terus Nabi Muhammad Itu Membawa Ya Membawa Rewal 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 Banget Sih Warga Sini Enggak Enggak Anyar Tapi Mahal Untung Orangnya Cantik Cantik Jadi Betah Aku Yang Cantik Nabi Muhammad Itu Membawa Citra Ketuhanan Sampai Allah Memuji Nabi Muhammad Sungguh Engkau Muhammad Berada Pada Budi Pekerti Yang Agung Dan Beliau Nabi Muhammad Juga Memproklamirkan Diri Sesungguhnya Aku Diutus Untuk Menyempurnakan Akhlak Akhlak Mulia Dan Nilai Manusia Itu Emang Dari Akhlak Kalau Akhlak Sudah Tertata Dengan Baik Lahirlah Takwa Dan Takwa Itu Kasta Tertinggi Manusia Derajat Tertinggi Manusia Itu Ukurannya Takwa Inna Akramakum Aindallahi Akkakum Dan Takwa Itulah Sesungguhnya Prestasi Banyak Orang Yang tertipu Dengan Profesi Sampai Melupakan Prestasi Nilai Manusia Itu Para jamaah Bukan Dari Profesi Tapi Dari Pres Kok Tidak Nyaut Nilai Manusia Itu Bukan Dari Profesi Tapi Dari Pres Maka Ukuran Kesuksesan Seseorang Itu Prestasi Bukan Profesi Profesi Hanya Sarana Alat Untuk Meraih Prestasi Dan Prestasi Sesungguhnya Adalah Takwa Maka Apapun Profesimu Mau Petani Mau Pedagang Mau Guru Mau Jadi Pegawai Negeri Mau TNI Polri Ustadz Pengusaha Apapun Jadikan Profesi Itu Sebagai Alat Untuk Meraih Prestasi Yaitu Takwa Allah Allah Mohamad Eh Eh Perhatikan Profesi Itu Cuma Bungkus Prestasi Itulah Isi Dijawab Bungkus Sama Isi Itu Lebih Penting Mana Sama Penting Dinamakan Isi Itu Karena Ada Bungkus Kalau Tidak Ada Bungkus Mana Ada Isi Sama Penting Tapi Kalau Dari Sisi Nilai Lebih Unggul Isi Bungkus Menentukan Penampilan Isi Menentukan Penilaian Kalau Bisa Bungkusnya Bagus Isinya Mahal Kalau Bisa Bungkusnya Bagus Isinya Mahal Panitia Tidak Usah Tersinggung Sensitive Banget 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 Kalau Nggak Bisa Mending Bungkusnya Nggak Begitu Bagus Isinya Mahal Daripada Bungkusnya Bagus Banget Isinya Murahan Bungkusnya Bungkusnya Koper Wapi Meling Meling Isinya Katok Teles Kayak Apa Mending Bungkusnya Tas plastik Keresek Welek Tapi Isinya Berlian Permata Duit Duit Maka Rumah Rumah Megah Mewah Indah Itu Sesungguhnya Hanya Bungkus Isinya Keluarga Yang Harmonis Bahagia Ahli Ibadah Apa Artinya Rumah Megah Kayak Istana Tapi Isinya Keluarga Yang Berantakan Cek Cok Tiap Hari Berantem Tiap Hari Itu bukan Rumah Kandang Mending Bentuknya Sederhana Tapi Dalemnya Keluarga Yang Harmonis Rukun Alibadah Itu Rumah Tangga Namanya Rumah Tangga Walaupun Itu rumah Tidak Ada Tangganya Wajahmu Yang Tampan Ganteng Keren Gentle Postur Yang Tegap Tinggi Besar Gagah Atletis Kulitmu Kuning Untungmu Itu Cuma Bungkus Bro Bungkus Isinya Apa Akhlakmu Itu Isi Sama Wajahmu Yang Ayu Kemurusu Kayboy Sumlu Hay Aduh Hay Imut Yahud Bahay Nol Menol Semo Kembelen Kemontok Kemmentek Kemmentek Kemolek Kinis Mingis Mingis Mentong Mentong Moblong Bahen Denok Denok Debleng Itu Cuma Bungkus Say Cuma Bungkus Isinya Kepribadianmu Kelakuanmu Apa Artinya Pak Punya Istri Bodinya Bagus Wajahnya Cantik Tapi Hatinya Kayak Mak Lampir Kayak Apa Ini Ya Sekedar Hiburan Yang Merasa Istrinya Jelek Maaf Eh Rizki Apapun Itu bungkus Isinya Berkah Buku Kitab Itu bungkus Isinya Pengetahuan Gitu loh Paham Saya ceramah Kayak gini Bungkus Isinya Kenyataan Sesuai kenyataan Gak yang diomongin Jadi ceramah Siapapun Itu cuma Bungkus Siapapun Yang ceramah Cuma Bungkus Isinya Realita Kenyataan Cocok gak Yang diomongin Nama Kenyataannya Cocok gak Ucapannya Memperbuatannya Makanya Gak mudah Jadi penceramah Resikonya Gede Masih ingat Ketika Israq Me'rat Rasulullah Ditampakkan Diperlihatkan Ada sekelompok Kaum Tukradu Al-Sinatuhum Biqiraudin Minannar Lesan mereka Bibir lidah Diguntingi Dengan gunting-gunting Dari neraka Berdarah-darah Habis Tumbuh lagi Diguntingin lagi Berdarah-darah Habis Tumbuh lagi Diguntingin lagi Berdarah-darah Habis Tumbuh lagi Begitu seterusnya Rasulullah Nanya ke Malaikat Jibril Man hum ya Jibril Siapa mereka Wahai Jibril Jibril menjawab Hum khutbaul fitnah Mereka adalah Tukang-tukang khutbah Tukang-tukang pidato Tukang-tukang ceramah Yang suka menebar Fitnah Menebar Kebencian Neraka Makanya Kalau ada Kiai Diundang ceramah Terus dikasih duit Dudu sangu Bukan bisara Itu uang Kompensasi Masuk neraka Makanya Jangan tanggung Kompensasi Dikit Yang tanggung Bro Wiswani Melbu neraka Olai sidik Allahumma salli alam Muhammad Eh eh Maka Kalau udah bicara Taqwa Profesi itu Jadi gak penting Apa Profesimu Gak penting Di hadapan Allah Yang penting Apa prestasi Yang bisa kau Raih Dengan prestasimu Walaupun Jabatannya tinggi Kekayaannya Melimpah Ruah Sukih Belegedu Pawing Ter Ilmunya Sundol Langit Nganti Nganti Geraji Entut Ya kalau Geraji Angin Wes umum Kentut Digergaji Baru keluar Tidak Krok Krok Dipotong Potong Saking Pinter Tapi kalau Gak Takwa Percuma Gak ada artinya Itu jabatan Gak ada artinya Itu kekayaan Mending Gak punya jabatan Apa-apa Wakil RT Aja Enggak Rakyat Jelalatan Oh iya Jelata Tapi bertakwa Itu berprestasi Namanya Maka Gak perlebihan Rasanya Kalau Ibadah Yang pahalanya Besar Itu sesuai profesi Tanpa Mengesampingkan Ibadah Yang lain Tapi yang berpahala Paling besar Itu yang sesuai profesi Kiai Ustad Ibadahnya Apa? Ya pengajian Wiritan Sambil Jadi teladan Maka Harus Jadi ustad Apa ya Jangan sampai Jadi ustad Jarkoni Kata orang Jawa Iso ujar Gak iso ngelakoni Tapi jadilah Ustad Jarkoni Ya bisa ujar Ya bisa ngelakoni Gitu loh Karena maaf ya Orang ngerti Itu belum tentu Faham Saya ulang Saya ulang Kita Melongo Orang yang ngerti Itu belum tentu Dia faham Orang yang faham Belum tentu Dia mau menjalani Belum tentu Dia bisa Menjalankan Cuman Faham Tapi gak bisa Menjalankan Emboh Orang yang ngerti Belum tentu Dia faham Orang yang faham Belum tentu Dia menjalankan Contoh Mas Sambil Baca komik Komiknya Kopingho Itu Komik persilatan Itu loh Sambil Membaca Itu Ngerti Faham Alur ceritanya Tapi apa Habis Baca komik Itu Sambil Bisa Jurus Jurusilatnya Gitu loh Sambil Nonton Film Superman Sambil Ngerti Sambil Faham Tapi apa Habis Nonton Film Superman Lantas Sambil Bisa Terbang Orang Yang ceramah Itu pasti Ngerti Apa yang Disampein Dalam ceramahnya Faham Apa yang Disampein Dalam ceramahnya Tapi Belum tentu Dia menjalankan Apa yang Menjadi materi Ceramahnya Itu Demikian pula Yang dengerin Ceramah Nah kalau Pedagang Ibadah Yang berpahla Besar Apa Ya dagang Yang jujur Yang baik Jangan suka Bohong Jangan suka Dusta Emberatiru Ngokno Ini kulaan Sakmini Yang ngomong Sakmini Kulaan Sakmini Yang ngomong Sakmini Kadang Ditawar Kulaan Lurung Atau Seket Ditawar 300 Enggak Dikasih Enggak Bisa Belum Dapat Seket Yang ngomong Kulaan Enggak Sakmini Padahal Lurung Bati Seket Lurung Yang kulit Ngelak Ini Ngeklek Itu Namanya Mentertawakan Diri Sendiri Ya Enggak Oleh Mbak Kulaan Enggak Oleh Sakmini Lurung Sakmini Bakul Melok Sapa Melok Bojone Kalau Guru Ibadah Yang Berpahala Besar Apa Ya Intisya Ulilmi Menyebarkan Ilmu Mengajar Kalau TNI Ibadah Yang Berpahala Besar Apa Pertahanan Menjaga Keutuhan NKRI Prioritas Kalau Polisi Ya Kam Tipmas Pokok Wilayah Hukumnya Kondusif Aman Itu Pahalanya Paling Gede Nah Misalnya Polisi Suruh Puasa Tiap Hari Puasa Tiap Hari Ini Babin Kam Tipmas Puasa Tiap Hari Akhirnya Ada warga Sini Yang kehilangan Motor Lapor Pak Motor saya Hilang Pak Suruh Aku Lemes Ini Malah Puasanya Polisi Tidak Diterima Makanya Pak Polisi Puasa Jarang Tidak Apa Apa Yang Yang penting Kam Tipmas Kondusif Seneng Malah Diomong Ini Daripada Tiap Hari Puasa Tapi Kam Tipmas Tidak Terkondisikan Dengan Baik Ini Puasanya Malah Tidak Diterima Kalau Pak Pak RT Pak RW Pak Lurah Pak Camat Terus Nah itu Ibadahnya Apa Ya As Setempelu Wat Tanda Tanganu Wal Kebijakan Wal Keadilan Yang penting Adil Dalam Menjalankan Roda Pemerintah Pak RW Itu Ibadahnya Yang penting Adil Adil Kepala Desa Juga Begitu Yang penting Adil Kalau Kepala Desa Tiap Malam Suluh Tahajud Dikir Wiritan Istiqhosa Tahajud Dikir Wiritan Istiqhosa Capek Akhirnya Siangnya Tidak Bisa Kantor Kebali Desa Kantor Desa Kosong Urusan Pemerintahan Desa Jadi Berantakan Ini Tahajud Wiritnya Kepala Desa Tidak Diterima Malah Kepala Desa Tahajud Jarang Jarang Tidak Masalah Yang penting Urusan Pemerintahan Desa Terus Adil Meno Kalau Orang yang lagi punya hutang Ibadah yang berpahala besar apa? Ya kerja keras Nyari duit Biar bisa bayar hutang Jangan salah Punya hutang Masuk masjid Duduk bersilah Muter tasbe Ya lunas hutangnya Nyolong kota amal Kalau orang kaya Ibadahnya Nyumbang Ditirukan bareng-bareng Biar yang kaya itu denger Orang kaya itu Ibadahnya Sekali lagi Orang kaya itu Ibadahnya Ini yang teriak Kenceng Mesti wang melarat Soalnya harap-harap Sumbangan Ya jangan salah pasang Eh Cerita dikit ya Di rumah Maksudnya rumah saya Itu hampir tiap hari Ada tamu Hampir tiap hari Ya macam-macam tamunya Ada tamu Wali santri Ada tamu yang minta Jadwal ngaji Ada tamu yang minta Suwo Kalau di kampung Kan kaya itu identik Dengan tukang Suwo Jadi curhatan masyarakat Sering Ada tuh bapak-bapak Minta doa Minta doa Suwo Kayak apa Istri saya Cerewet banget Kayak itu Jaluk suwo Yang kena Gombong kem Cangkeme Wang wedok Bojo kula Cerewet Kula jaluk suwo Yang kena Gombong kem Cangkeme Wang wedok Ya tak kasih Padahal aku Dewi lagi Berhenti celatu Manti Enggak urusan belakang Yang penting kan Oleh gulo Ya macam-macam lah Tamu itu Macam-macam Ada yang minta jadwal Pengajian Ada yang dateng Tuk Nawarin anaknya Kongkon mulang Oh diomongi kok Ada tuh pernah Orang kaya Kaya banget Kaya pake banget Kok bisa tau Kalau dia kaya Ya dari mobilnya Bukan Bukan rental Gak mungkin Rental gak mobil Mobilnya levelnya 5M ke atas Mereka ngerti Ngerti mu pick up Karo Tosa Maksudnya ada Bukan rental Gak lain cruiser Gak kira Ini padahal Sep kelas murah Ini diatasnya itu Kaya Ini tak ceritanya Gak kira ngerti Ngerti mu Tosa Ini Terus tak ajak keliling pesantren Kan lagi bangun Pesantren itu Ini bangun Gedung untuk Madrosa Di Niya Putri Sebelahnya ada gedung Untuk takfidil Quran Itu kebetulan lagi bangun Dan ini memang bangun terus 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 Dan terus Di pesantren kami Free Biayanya Gak ada biaya Sama sekali Tanya Panitia yang udah pernah kesana Sekitar 700 santrinya Alhamdulillah Baik di pondoknya Sekolahnya Seragamnya Kitab-kitabnya Semuanya gratis Alhamdulillah Ya Allah Ya Allah Ketukong ini Ini Makanya Tak luarang Nopisan Nopisan Saya secara tidak langsung Panitia-panitia itu Ikut nyumbang Di pesantren kami Ikut membantu Anak-anak yatim kami Tapi tak peksa Soalnya Ini bangun Gak kira gelap Demi Allah Saya Kalau enggak Saya itu Bengok-bengok Keliling dunia Ngomong ini Terus Disaksani malaikat Disaksani Gusti Allah Kalaupun saya Misalnya Bohong Gepian Gak kira Diundang Ya Terus Pas lagi bangun Orang kaya Tak jatuh keliling Dia ngomong Wah luar biasa Perkembangannya Bangunannya Ya saya doakan Mudah-mudahan Bangunan ini Cepat selesai Langsung aku ngomong Aku gak butuh Dongomu Ya apa Dipikir Tak jatuh keliling Itu tak jatuhi Dongomu Loh orang kaya Kok dongak No Salah pasang Gitu Memang gak Apa Haditnya jelas Semua hafal Itu hadis Iwabud dunia Bi'arbati asyia Tegaknya dunia Aturan apapun Itu dengan Empat perkara Satu Bi'ilmil ulama Dengan ilmunya Para ulama Berarti Ibadahnya ulama Itu pakai ilmu Dua Bi'adlil umara Dengan keadilan Para pemimpin Pemimpin pejabat Itu ibadahnya Pakai keadilan Tiga Bisakhawatil agniya Dengan kedermawan Orang-orang kaya Orang kaya Itu ibadahnya Dermawan Nyumbang Ini kok Dongakno Wong sukin Dongakno Ngerusak Hadis Salah langkah Salah pasang Yang bagian doa Siapa Tuh Yang miskin Miskin Bidawadil Fukhara Yang keempat Doanya Orang-orang Miskin Maka Jangan salah Zikirnya Orang kaya Bukan Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Bukan itu Ya Hafidhu Ya Nasir Ya Wakil Ya Allah Ya Hafidhu Ya Nasir Ya Wakil Ya Allah Bukan kayak gitu Ya Semua Ya Basir Ya Semua Ya Basir Ya Semua Ya Basir Bukan gitu Zikir orang kaya Tuh Ya Semen Ya Pasir Ya Semen Ya Pasir Ya Semen Ya Pasir Ya Koralu Ya Botoh Ya Pintu Ya Cendela Ya Cek Ya Giro Ya Rekening Ya Transfer Tuh Dikirnya orang kaya Salah pasang Itu loh Makanya semalam Juga saya sampein Semua komponen Harus saling mendukung Kalau mau Mendirikan masjid TPK Pesantren Ada kiainya Ada orang kayanya Pengusaha Orang kaya Ada Pejabatnya Ada Iya Yang melarat-melarat Ya aku doang Mau mendirikan masjid Rapat 17 orang Kiai semua Gak Giro Dadi Satu Baca Quran Satu Buka kitab Satu Pegang tasbeh Gak dati Bangun masjid ini Gak cukup Ditakbiri Oh Akbar Terus material Teko Kabeh Ya kiainya Yang doa Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Semi Oya Basiri Ya Semi Oya Basiri Ya Semi Oya Basiri Ya Semi Oya Basiri Lama-lama Ya Dana 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 Orang Kaya Dateng Bawa Dana Ya Ada Pejabatnya Bagian Perizinan Administrasi Ya Ada Yang Melarat Melarat Bagian Kerja Ini Ada Yang Melarat Apa Yang Kerja Ini Baru Satu Gak Cukup Ini Waktunya Dua Iya Sekarang Yang Kedua Alhamdulillah Gak Cukup Ini Waktunya Ya Ringkes-ringkes Saja Kita Ditakdir Allah Menjadi Umat Yang Terbaik Khaira Umatin Umat Terbaik Diantara Umat-umat Yang Lain Kitalah Yang Terbaik Umatan Wasapon Umat Yang Tengah-tengah Sedang Moderat Kita Gak terlalu Ekstrim Gak terlalu Lunak Gak terlalu Ke kanan Gak terlalu Ke kiri Ini Selaras Dengan Karakter Bangsa Indonesia Tengah-tengah Jodohnya Bangsa Indonesia Itu Berada Di posisi Tengah-tengah Kita Pernah Dibawa Ke kanan Oleh Masyumi DITII Mau Dibikin Negara Islam Gak Bisa Gak Jodoh Bukan Karakter Negara Kita Seperti Itu Pernah Dibawa Ke kiri Oleh PKI Mau Dijadikan Negara Komunis Gak Bisa Sampai Kapan Pun Gak Akan Bisa Gak Akan Bisa Gak Jodoh Jodohnya Kita Di Tengah-tengah Oke Im I Enggak Gak Paham Sama Yang Jawa Bahk Ini Model Muka Gak Gak Isu Mikir Karakter Bangsa Kitanya Seperti Ini Banyak Suku Beragam Tradisi Beragam Budaya Tapi Kalau Sudah Bicara Soal Kenegaraan Bicara Soal Kebangsaan Dati satu, ini Antiknya Indonesia, maka negara Indonesia Ini termasuk keajaiban dunia Tidak ada seluruh dunia Negara yang seistimewa Indonesia, boleh tepuk tangan Nah kayak gini harus kita Pertahankan Woy Woy Woy, gak usah Resek, aneh-aneh, macem-macem Indonesia ini kita pertahankan Kita lestarikan Kita jaga Kedamaiannya, setuju Tingkatkan Moral dan akhlak Bangsanya, yang paling penting Itu memperbaiki Moral, memperbaiki Akhlak, kalau moral akhlak sudah baik Insyaallah seluruh aspek Akan menjadi baik Kuncinya disitu Maka menghadapi Pemilihan-pemilihan Kalau Pilpres Saya Rasa Rasa gak perlu Dikampanyekan Semuanya udah tahu Udah bisa memilih dan memilah Calon-calon presiden yang ada Percuma kita keluar-keluar kampanye Presiden calon ini Gini, 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 gini Mesti masyarakat Woy, ngerti Udah pada ngerti kok Justru yang perlu kita kampanyekan Dengan kontinu terus-menerus itu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Mengkampanyekan Rasulullah Dalam kehidupan kita Karena sekarang Anak-anak itu udah mulai Enggak mengidolakan Rasulullah Salawatan Dia ngebit ah Muji kanjeng nabi Enggak seneng Yang dipuji Ya sehari ini Ayo ting-ting Saya sekia goti Apal Ini anak buah kabel Geregetan Udah Ciptakan suasana damai Kerukunan Adem kayak masyarakat sini Seneng aku Woy, gak usah panas-panasan Mau ngapain Siapapun yang terpilih Kita doakan Mudah-mudahan Menjadi pemimpin Yang terbaik Dan membawa kebaikan Buat bangsa Indonesia Sampai Berubah pangkatmu Sampai Tukang ngelas Tetap ngelas Sampai Tetap Tetap Tadol sosis Gak usah Kemlinti Pemanah Hebat Kusir Calon yang saya dukung Ini Dampaknya lopo Terus Bukit debat Kita ini orang kecil Kita ini orang kecil Ayo Dungo Dungo Nyaman Jadi umat Muhammad Eh Gak usah Hanya wang polisi Gak tahu roh polisi Allah Allah Kalau umatnya Nabi Isa Itu ekstrim Umatnya Nabi Isa Itu ekstrim Umat Nabi Isa Kalau umatnya Nabi Musa Sangat lunak Allah Nah Kalau kita Itu tengah-tengah Tidak terlalu ekstrim Tidak terlalu lunak Nyaman Enak kita Contoh Urusan Nikah Misalnya Halo Kalau umatnya Nabi Isa Itu ekstrim Soal nikah Seumur hidup Cuma boleh satu kali Sampai mati Gak boleh nikah lagi Ekstrim Jadi misalnya Laki perempuan Pagi nikah Malam Suaminya mati Ini istri Wajib menjanda Seumur hidup Sampai mati Gak boleh nikah lagi Kok mikir Sama Sama Laki perempuan Pagi nikah Sore Si istri meninggal Maka ini Laki Sampai mati Gak boleh nikah lagi Menduda seumur hidup Ini umatnya Nabi Isa Kalau umatnya Nabi Musa Terlalu over Bebas Soal nikah Semampunya berapapun Kuat limo Lima Kuat satus Satus Kuat limangatus Lima ngatus Mudar kabeh Kalau kita Umatnya Nabi Muhammad Itu tengah-tengah Tawasud Umatan wasaton Wasat itu tengah-tengah Wasat Wasit Tengah-tengah Jadi Nikah boleh cuma satu Boleh Boleh lebih dari satu Tapi dibatasi Maksimal empat Empat masih kurang Rabio jaran Empat pun Ada syaratnya Satu Harus berani Sama istri tua Dua Harus Tiga Harus adil Karena kalau ibu-ibu Ya suaminya Minta izin Ma Aku nikah lagi Ma ya Mesti jawabannya Gak apa-apa Kalau papa Pengen nikah lagi Silahkan Yang penting Papa harus bisa adil Yang kedua Bunuh dulu aku Itu Simple Jadi misalnya Misalnya Zaman Nabi Musa dulu Kalau datang ke Ulama Datang ke Kiai Itu gak boleh Bawa apa-apa Gak boleh Pakai buah tangan Gak boleh Bawa gula Parsel Gak boleh Kasih duit Gak boleh Haram Dosa Ini umatnya Nabi Isa Umatnya Nabi Isa Jadi Untung Aku gak menang Kalau gak gitu Dosa lah Kita Umatnya Nabi Muhammad Tengah-tengah Umatan wasaton Tengah-tengah Jadi Datang ke Ulama Soan Bawa oleh-oleh Boleh Gak bawa oleh-oleh Boleh Tapi yang bagus Bawa Nah gitu Ngasih duit Boleh Gak ngasih duit Boleh Tapi yang bagus Ngasih Tengah-tengah Umatan wasaton Umat tengah-tengah Termasuk Menjaga Keseimbangan Antara Urusan dunia Dengan urusan Akhirat Menjaga Keseimbangan Antara Habluminallah Dengan Habluminan Nas Ini umat Nabi Muhammad Seimbang Jadi gak cuman Diajarkan secara Ritual Saja Tapi juga Sangat Memprioritaskan Horizontal Urusan Nama Allah Bagus Urusan Nama sesama Bagus Maka Kalau Bapak Ibu Belajar tentang Su'abil Iman Cabang-cabangnya Iman Itu semuanya Tercakup Habluminallah Habluminan Nas Allah Masjid Allah Muhammad Kalau belajar tentang Cabang-cabangnya Iman Yang tertinggi Apa A'laha La Ilaha Il La Allah Iman Dengan Strata Tertinggi Adalah La Ilaha Il La Allah Tengah-tengahnya Iman Memuliakan Tamu Maka Nabi Ibrahim Sampai diangkat Jadi Khalilullah Kekasih Allah Karena Nabi Ibrahim Itu Ahli Hormat Tamu 47 Tahun Nabi Ibrahim Itu Nggak Pernah Makan Kecuali Bareng Sama Orang Lain Bareng Sama Temen Jadi Nabi Ibrahim Itu Nggak Pernah Makan Sendirian 47 Tahun Itu Jadi Kalau Mau Makan Itu Nyari Temen Dulu Diri Di Depan Rumah Eh 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 Udah Makan Udah Terus Udah Makan Belum Belum Yuk Makan Barang Aku 47 Tahun Kalau Nggak Nemu Temen Nggak Dapat Temen Yang Nggak Makan Itu Nabi Ibrahim Dan Ibu Ibu Malah Makan Ngumpet Ngumpet Jangan Sampai Ketahuan Temen Iman yang terendah itu Menyingkirkan Duri Dari tengah jalan Tadi lagi Habis ngaji Kayak gini Eh Di tengah jalan Ada Duri Ada Pecahan Kaca Ada Paku Singkirkan Ini Kenapa Ya Menyelamatkan Saudara Kita Menyelamatkan Temen Temen Kita Paham Paham Sehingga Islam itu Sangat Menjaga Nilai Kemanusiaan Sangat Menghargai Manusia Betapa Bapak Ibu Pernah Mendengar Sebuah Hadis Misalnya Lagi musim Kemarau Susah Banget Nyari Air Katanya Minta Dilanjutin Susah Banget Nyari Air Karena itu Lagi musim Kekeringan Susah Nyari Air Punya Air Cuman Sedikit Masuk Waktu Sholat Perlu Wudu Pakai Air Sementara Kita Punya Kambing Kehausan Sudah Berhari-hari Tidak Minum Takut Mati Nah Ini Air Cuman Sedikit Kalau Kalau Dipakai Bet Wudu Kambing Tidak Minum Bisa Mati Kalau Diminumin Ke Kambing Kitanya Tidak Tidak Bisa Wudu Padahal Wudu Ini Urusan Sholat Urusan Dengan Allah Sementara Sementara Kasih Minum Kambing Urusan Nama Kambing Apa Kata Agama Kasih Air Itu Minum Kasih Minum Kambingnya Wudunya Gimana Urusan Nama Allah Gimana Ganti Tayamum Pakai Debu Allah Aja Ngalah Kambing Jadi Allah Itu Menghargai Hak Perkambingan Apalagi Hak Kemanusiaan Melaksanakan Ibadah Haji Baik Apa Baik Bagus Apa Bagus Dari Sisi Ritual Tapi Kalau Dana Yang Dipakai Itu Dana Yang Tidak Bener Hasil Dari Muamalah Yang Haram Modal Sosial Yang Haram Percuma Hajinya Tidak Diterima Maka Ketika Rasulullah Ditanya Apa Tanda Haji Mabrur Jawab Rasulullah Ifsya Ussalam Menyebarkan Salam Menebarkan Kedamaian Wasilul Arham Menyambung Tali Persaudaraan Wa Ita'amut To'an Memberi Makan Sampai Segitu Woi Woi Coba saya Tanya lagi Misalnya Ada warga Sini Habis ikut Sholat Berjamaah Di Masjid Selesai Dikir Doa Mau pulang Dia Terpeleset Jatuh Mati Ini matinya Baik Apa Baik Habis Sholat Jamaah Mau pulang Terpeleset Dia di Masjid Jatuh Mati Ini matinya Baik Apa Baik Baik Apa Baik Dalam Pandangan Kita Mungkin Baik Tapi Coba Misalnya Dia Tidak Rukun Nama Saudara Dia Tidak Akur Nama Tetangga Ada Hadis Nabi Yang Menyatakan Allah Melaknat Orang Yang Memutus Tali Persaudaraan Walaupun Orang Matinya Lagi Sujud Di Dalam Kaabah Tidak Cuma Di Masjid Perumahan Sini Gimana Kalau Kayak Gitu Orang Yang Mati Syahid Itu Semuanya Masuk Syurga Coba Orang Orang Yang Mati Syahid Semuanya Masuk Surga Kecuali Orang Yang Punya Tanggungan Hutang Tapi Hutangnya Tidak Diberesin Meskipun Mati Syahid Tidak Bisa Masuk Surga Kenapa Karena Menyangkut Hutang Ini Menyangkut Hubungan Baik Dengan Sesama Manusia Betapa Islam Sangat Memperhatikan Hak Kemanusiaan Yuk Bareng Kemanusiaan Ditambah Yang adil Dan beradab Bareng Kemanusiaan Syukur yang ketiga Alhamdulillah Kita Diberi Petunjuk Hidup oleh Allah Berupa Kitab Suci Yang Terbaik Namanya Al-Qur Al-Qur'an Al-Qur'an Kitab Suci Yang Paling Mulia Maka Semua Yang Bersentuhan Dengan Al-Qur'an Menjadi Mulia Bareng Semua Yang Bersentuhan Dengan Al-Qur'an Menjadi Diturunkan Oleh Allah Yang Maha Mulia Melalui Malaikat Jibril Maka Malaikat Jibril Menjadi Malaikat Yang Paling Diberikan Kepada Nabi Muhammad Sehingga Nabi Muhammad Menjadi Nabi Yang Paling Turunnya Al-Qur'an Itu pada Satu Malam Yang Disebut Laylatul Qadar Maka Laylatul Qadar Menjadi Malam Yang Paling Turunnya Pada Bulan Ramadan Sehingga Ramadan Menjadi Bulan Yang Paling Maka Siapapun Yang Mempelajari Al-Qur'an Membaca Al-Qur'an Mengkaji Al-Qur'an Memahami Al-Qur'an Mengamalkan Al-Qur'an Maka Dia Menjadi Orang Yang Di Dunia Mulia Di Akhirat Mudah-mudahan Kita Termasuk Anak-anak Kita Menjadi Ahlul Quran Ini Tiga Hal Satu Syukur Alhamdulillah Kita Dikarunia Allah Seorang Nabi Yang Terbaik Mudah-mudahan Kita Betul-betul Bisa Mencintai Rasulullah Dengan Sebenar-benarnya Cinta Kemudian Meneladani Rasulullah Idba Kepada Rasulullah Menjalankan Sunnah-sunnah Rasulullah Dengan baik Dan benar Yang kedua Alhamdulillah Kita Dijadikan Allah Sebagai Umat Yang Terbaik Mudah-mudahan Kita Betul-betul Bisa Mewujudkan Memperjuangkan Diri kita Agar Benar-benar Menjadi Umat Yang Terbaik Yang ketiga Alhamdulillah Kita Diberi Petunjuk Hidup Oleh Allah Berupa Kitab Suci Yang Terbaik Namanya Al-Quran Semuanya Mudah-mudahan Menjadi Ahlul Quran Mendapatkan Syafaatnya Al-Quran Dan Terutama Sekali Syafaatnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mudah-mudahan Pertemuan Kita Hari ini Manfa'ah Masalah Baraka Fidini Wad Dunya Wal Akhirah Bbaraka Al-Fatiha Aduh Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Manikiyum Ad-Din Iyaka Na'ambudu Iyaka Nasta'in Ihdina Syiratul Mustaqim Syiratul Al-Nam Ta'alayhim Ghayril Maghdoob Alayhim Malabba Adlin Rabbil Firli Wali Walid Ayya Walil Mumin Amin Ya Rabbil Alamin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Allahumma Ja'al Jam'ana Jam'an Marhum Watafaruqan Amin Ba'dihi Tafaruqan Ma'asuma Allahumma Inna Kata'alam Dhunubana Faghfirha Wa Inna Kata'alam Uyubana Fasturha Wa Inna Kata'alam Hajatina Faqdihah Kafa Bika Waliyah Wa Kafa Bika Nasira Allahumma Thabit Iman Na Nawwir Kulubana Wasallimna Fidini Wad Dunya Wal Al-Akhirah Allahumma Inna Nasaluka Husun Al-Muhabba Husun Al-Mutaba Linabiyina Wahabibina Wahyafi'ina Wa Kurrati A'yunina Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Fih Aqwalihi Wa Af'alihi Wa Ahwalihi Birahmatika Ya Arham Al-Rahimin Allahumma Laka Alhamdu Wa Minkal Kharuj Wa Iliyka Al-Mustaka Wa Al-Musta'an Wa Al-Balag Wala Hawla Rabbana Adina Fidun Ya Hasanah Wa Al-Akhirat Al-Hasanah Wa Al-Qin A'za Bannar Wa Al-Qin A'za Bannar Wa Adakhil Al-Jannata Ma'al Abrar Birahmatika Wa Fadlika Ya Azizu Ya Ghaffar Ya Halim Ya Sattar Ya Rabbal Al-Alamin Sallallahu Anna Sayyidana Muhammadan Sallallahu Alayhi Wasallam Amah Ahlu Bifadli Subhan Rabbika Rabbil Azizu Amma Yashifun Wasallam Ala Al-Mursaleen Walhamdu Lillahi Rabbil Alamin Segala Salah Segala Khilaf